Pemirsa menjelang periode kedua Presiden Jokowi Dodo, Kontras memberikan catatan terkait penempatan tokoh menteri di kabinet. Menurut Deputi Koordinator Kontras, Ferry Kusuma meminta agar Presiden Jokowi tidak lagi memilih sosok yang diduga sebagai pelanggar HAM untuk berada di dalam kabinetnya. Deputi Koordinator Kontras, Ferry Kusuma, memberikan sejumlah catatan kepada Presiden Jokowi menjelang periode keduanya menjadi pemimpin negara. Ferry mendorong pemerintah selanjutnya agar seluruh peristiwa pelanggaran HAM yang telah diselidiki oleh Komnas HAM segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, Ferry juga menyarankan agar Presiden Jokowi tidak lagi memasukkan tokoh yang bermasalah dengan pelanggaran HAM dalam struktur kabinet, khususnya posisi kementerian yang strategis. Periode pertama ini kan beberapa orang yang diduga bertanggung jawab dalam peristiwa hak asasi manusia itu masuk dalam kabinet Pak Jokowi. Itu sangat disayangkan karena Pak Jokowi seharusnya memahami betul bagaimana agenda hak asasi manusia itu harus diwujudkan. Salah satu bukti agenda asasi manusia harus diwujudkan adalah dengan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang diduga sebagai penjahat kemanusiaan atau pelaku pelanggaran HAM menduduki jabatan-jabatan publik apalagi jabatan di pemerintahan yang sangat strategis. Misalnya Mengkopol Hukam. Mengkopol Hukam itu jabatan yang sangat strategis. Ada 12 kementerian dan lembaga negara yang berkoordinasi dengan Kemengkopol Hukam. Nah kita berharap ke depan tidak ada lagi orang-orang yang seperti Pak Wiranto ya menduduki jabatan-jabatan seperti ini di pemerintah Pak Jokowi. Jadi harus bersih dari figur-figur yang terlibat dalam hak asasi manusia, korupsi, dan kejahatan terhadap lingkungan. Woy Aditya, Trio Prasetyo, memberitakan dari Jakarta.